Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke Super Junior guys, aka Suju. Tapi ini yang Dong Hei guys ya, Dong Hei ini judulnya Blue Moon Featuring. Oke gue gak bisa baca guys di bahasa ini guys ya. Ini Dong Hei New Single California Out. Oh ini hanya promo ya dari ini. Oh ada dua track guys, jadi ada California Love Featuring Geno NCT sama Blue Moon. Ini satu lagi ada tulisannya Featuring Mion. Sebutnya gitu guys ya, Of G Idol. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Seplop! Oke teman-teman Elf nih, gue tau nih Dong Hei nih, gue suka banget sama tracknya dia tuh yang California Love guys. Yang Featuring Geno, itu the best menurut gue soundnya. Nah ini gue penasaran, ini gue gak tau nih, oh live video ternyata live. Baru gue mau tanya, ini live. Soalnya tampilannya live guys ya, bukan tampilan ini guys. Oke kita langsung aja mulai guys, satu dua ceplak! Cime. Oh nge-band guys! Oh live recording guys, ini dia pake Pro Tools tadi di DIY-nya ya. Tapi gue gak tau sound cardnya apa. Wow! Oke. Rada ngerok, pop-rock gitu ya. Musiknya solid. Oh nice! Asik! Eh gue lupa deh, Dong Hei itu main vokal apa main rapper sih? Gue lupa guys ya. Tapi kadang-kadang, ini gila sih vokalnya sih. Tide banget tuh. Rada cepet tuh masalnya. Dan clear deh, ngetiknya. Oh ini, asumsi gue ini Mion ya. Asik! Groove asik sih. Ini ada V5 Bruno Mars, Adele, gitu-gitu guys ya. Wow! Asik! Gila ya, maksudnya mereka punya selera-selera musisi-musisi di SUJU guys ya. Punya selera-selera tuh yang lumayan, apa, banyak guys ya. Palu gak ada ya, apaan lo mau gue ada gitu. Jadi kayak, genre-genre tertentu nih kayak vibe seperti ini itu tuh ada banyak. Genre-genre yang model-model kayak James Bond ada juga. Gue pernah ngeriak, pop, rock, dance, semuanya ada guys. Ini ada best juga sih deh. Asik dance sih, seru sih guys. Nice! V5-nya bagus. Asik funky guitar. Nahan, nahan di situ ya, gitar-nya. Tent, kecet, kecet. Apa? Oktav. Vokal di itu ya. Delay di... Compress di itu, high cut sama low cut. Hmm. Ini gue suka di sini guys. Asik, gue suka ngalir dia punya vokal guys ke groove. Groove band-nya itu, da-da-cah, da-cah, da. Jadi dapet nuansa seperlapan-nya gitu loh guys. Ini asik banget di sini. Da-cah, da-cah, da-cah. Ada kelepen juga ya. Oh, tadi sequencer kayaknya guys. Ah, nice. Asik di sini. Gila, di sini donghenya heboh. Band-nya kaku guys ya. Oh, musik playback guys. Sorry, musik playback guys. Ini hanya aksesoris bisa dibilang guys ya. Ini seharusnya ada suara simpel. Disini nggak? Dia ngapain di sini. Ah, tuh ya kan. Tapi tangannya tau-tau di hi-hat. Asik. Iya, soalnya nih, apa, rada rusuh guys ya. Ini ngambil di rooftop. Kalau buat live recording tuh lumayan capek. Harus banyak pake death cat guys ya. Microphone itu pake apa. Biar dia, apa. Ini kan pasti banyak angin guys ya. Liatnya rambut-rambutnya. Gua nggak tau juga sih. Malam tuh anginnya gede apa enggak. Gua juga bukan scientist guys ya. Tapi yang pasti. Akan sedikit kesulitan ngambil live tuh di rooftop kayak gini guys. Anginnya itu loh guys. Ambience-ambience noise gitu loh. Ya paling aman, playback lah. Seru-seru lagunya guys. Sedikit trap di sini ya. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Asik. Kayaknya gue juga. Situ. Ini berarti G-idol tuh kayaknya... Group juga guys ya. Kayak band idol juga gak sih guys. Nih, soalnya featuring Mion. Of G-idol guys. Dan gue familiar sama namanya. Asik. Citas. Musik sih bule ya semua guys. Eh bule semua ya? Oh nggak deh. Nggak ada orang Korea juga ya. Lah. Abisnya. Blue Moon. Pas. Oke gue pause dulu guys. Ini hype-hypenya sih mainstream banget guys ya. Dari segi musikalitasnya juga. Itu yang gak ada yang terlalu menonjol guys ya. Vokalnya tapi ini gue suka banget. Si Dong He ini memberi vibe yang lumayan seru. Jadi beda dari yang lain guys. Karakternya tuh lumayan pop up. Dia juga bisa bikin groove. Di groove yang gue bilang tadi. Dik-dik-dik seperlapan itu gue suka banget. Dia punya cara fill. Jadi dia sangat groovy banget. Masuk ke pattern yang dibuat sama beat musisinya tadi guys. Itu the best sih guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pecah tombol subrek. Chris, sign out. Bye bye.